Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi baru saja kami mengadakan ratin, rabat internal yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dengan topik mengenai progres pembangunan hunian untuk ASN dan juga Polri dan TNI di Ibu Kota Nusantara. Dan juga dilaporkan mengenai perkembangan terkini atas semua hal targeting di dalam pembangunan fisik di IKN yang hari ini sudah cukup maju dibandingkan ketika terakhir Bapak Presiden memunjungi IKN 2 bulan lalu pada bulan Februari. Jadi kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan. Pembangunan yang dimaksud adalah termasuk untuk penyediaan air bersih, kemudian pembangunan waduk yang sudah sebentar lagi kita akan memfungsikan waduk tersebut. Nah kembali kepada hunian aparatur sipil negara dan TNI Polri, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya sudah diputuskan pada bulan Januari yang lalu 16.990 orang yang akan dipindahkan terdiri dari sekitar 11.200an ASN dan 5.700an adalah dari TNI dan Polri. Dan Polri sekitar 1.600an dan sisanya adalah 3.000 lebih dari TNI. Terima kasih telah menonton!